1. Tentang kitab undang-undang hukum acara pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini Untuk Saudara Ilwan Hermawan berdiri Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Ilwan Hermawan tersebut di atas Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwan kedua primer dan subsidiar penuntut umum 2. Membebaskan terdakwa Ilwan Hermawan olehkan itu dari dakwan kedua primer dan subsidiar tersebut 3. Menyatakan terdakwa Ilwan Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Sebagai mana termuat dalam dakwan ke-1 primer penuntut umum 4. Menolak permohonan terdakwa Ilwan Hermawan untuk dinyatakan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator dalam perkara ini 5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ilwan Hermawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun Dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan 6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1 miliar 150 juta rupiah Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 bulan Sudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut Maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 7. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut 8. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan 9. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 berkas perkata ini berupa dokumen Nomor urut 1.1 berupa 1 bendel asli amendement pertama terhadap kontrak payung Nomor 01N dan seterusnya tanggal 26 Agustus 2021 Dan seterusnya sampai barang bukti 6 romawi berupa barang bukti nomor urut 23.1 berupa 1 bendel fotokopi perjanjian induk Pengadaan antara PT. CICT Mobile Communication Technology Indonesia dan PT. Sinar Monas Industries tanggal 7 Januari 2022 Sampai dengan nomor urut 44.2 berupa 1 berkas Stempel Kominfo salinan sesuai dengan aslinya Dokumen lokasi BTS 4G tumpang tidih dengan desa tercover 4G 100% Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Elvano Hatorangan Demikian pula terhadap barang bukti 7 romawi berupa barang bukti nomor urut 1.1 Sampai dengan barang bukti 8 romawi berupa barang bukti nomor 4.30 berupa 2 lembar asli cek List pemeriksaan barang solar charge controller tanggal 14 Oktober 2002 PT. Indo Electric Instruments Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa atas nama Elvano Hatorangan 9 romawi Barang bukti elektronik yang disita dalam berkas perkara atas nama Irwan Hermawan Nomor urut 1.1 dikembalikan kepada Trio Aditya Barang bukti uang yang disita dalam berkas perkara Irwan Hermawan Nomor urut 1.1 berupa uang pecahan rupiah sinilai Rp1.394.803.847 Yang ditransfer via rekening BCA atas nama JIG Nusantara Persada Nama rekening 092-0059911 ke rekening bank Mandiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia Virtual account nomor 883064 Dan susnya tanggal 12 April 2023 dirampas untuk negara Barang bukti nomor urut 2.1 berupa uang titipan pecahan rupiah Sinilai Rp8.000.000 diperhitungkan sebagai uang pengganti Dan sisanya dikembalikan kepada terdakwa Irwan Hermawan 11.1 barang bukti aset yang disita dalam berkas perkara Irwan Hermawan Nomor urut 1.1 sampai dengan nomor urut 2.1 Dikembalikan kepada terdakwa Irwan Hermawan Nomor urut 3.1 berupa satu bidang tanah dan bangunan Di perumahan Serenia Hills unit Zenit nomor 35 Provinsi DKI Jakarta Luas tanah 139.50 meter persegi Atas nama Elfano Hatorangan Dipergunakan dalam berkas perkara Atas nama Elfano Hatorangan 10. Membankan biaya perkara kepada terdakwa Sebesar Rp5.000 Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat Musawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada hari Rabu Tanggal 8 November 2023 Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Oleh kami Denny Arsan Fatrika SMH Sebagai Hakim Ketua Rianto Adam Potoh SHM Hum Dan Hakim Adhok Mulyono Dwi Purwanto AKSAM AB CFE Masing-masing sebagai Hakim Anggota Dengan dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati Sebagai Panitra Pengganti Dihadir oleh Jaksa Penelitut Umum Serta dihadiri pula oleh Terdakwa Dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Baik silahkan duduk Baik jadi demikian putusan yang Telah dibacakan oleh Majelis Hakim Merupakan hasil musyawarah dari Majelis Hakim Jadi terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat dan memiliki hak untuk menentukan sikapnya Apakah terima terhadap putusan Atau apakah menolak Dengan mengajukan banding Atau pikir-pikir selama jangka waktu 7 hari Demikian pula Penelitut Umum Karena jabatannya memiliki hak yang sama Terhadap tuntutan dapat menentukan sikapnya Silahkan Saudara Irwan Untuk konsultasi dulu Dengan tim Penasihat Hukum Baik jadi sudah menentukan sikap Melalui Terdakwa menyatakan pikir-pikir Demikian ya Baik dengan telah dibacakannya Putusan dalam perkara atas nama terdakwa Irwan Hermawan Maka Sidang Pengadilan Negeri Atas nama terdakwa Irwan Hermawan Dinyatakan selesai dan ditutup Silahkan Saudara Irwan Hermawan Untuk meninggalkan ruangan Terima kasih atas nama terdakwa